Nah, pemain naturalisasi yang seperti apa yang perlu dihadirkan? Untuk menghadapi Jepang, Australia, dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Saya sampai bingung ada timnas musat, ada timnas cabang gitu. Saya geli tapi gimana gelinya gitu kan. Luar biasa, Jai Idzes ikuti latihan perdana Venezia FC jelang Liga Italia Seri A 2024 hingga 2025. Back timnas Indonesia, Jai Idzes, telah mengikuti latihan perdana bersama Venezia FC sebagai persiapan menghadapi Liga Italia Seri A musim 2024 hingga 2025. Ia kini mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Paolo Fanoli. Venezia FC mulai mempersiapkan diri dengan latihan pramusim yang dijadwalkan hingga 20 Juli mendatang. Dalam sesi latihan ini, pelatih Eusebio Di Francesco memanggil 25 pemain, termasuk Jai Idzes. Pengumuman ini disampaikan melalui laman resmi klub. Pagi ini, staf pelatih yang dipimpin oleh Eusebio Di Francesco mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Falcade. Tempat di mana bagian pertama dari pramusim akan berlangsung, tulis situs Venezia FC. Masuknya Jai Idzes dalam daftar pemain ini menjadi kabar baik bagi sang back dan Indonesia, karena ia berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Idzes sebelumnya menjadi andalan di bawah asuhan Paolo Fanoli dan kini harus menarik perhatian di Francesco untuk mendapatkan tempat utama. Setelah menjalani libur panjang usai membela Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Idzes langsung bergabung kembali dengan Venezia. Setelah berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A, ia sukses mengantarkan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga. Jai Idzes akan kembali memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September mendatang. Gak ada habisnya, sindiran Bung Toewel terhadap Shin Taeyong soal peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola, Bung Toewel, mengkritisi pernyataan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, tentang peluang Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia memiliki ranking FIFA terendah di antara kontestan grup C kualifikasi tersebut. Bung Toewel menanggapi peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Shin Taeyong bilang kita mengincar putaran keempat. Konsistensinya saja tidak ada menurut saya, ujarnya. Yusuf Ibrahim, sang host, berpendapat bahwa pernyataan Shin Taeyong merupakan bentuk realisme terhadap kondisi tim yang akan melawan tim-tim kuat di grup C. Bung Toewel sependapat, menilai pernyataan tersebut sebagai langkah realistis dari Shin Taeyong. Namun, Bung Toewel mengkritik pernyataan sebelumnya dari Shin Taeyong tentang Timnas Indonesia yang sudah berada di level Asia dan bahwa ranking FIFA hanyalah angka. Apa konsistensinya? Tidak ada, itu paradoks, tegas Bung Toewel. Dengan posisi Jepang, Australia, Arab Saudi, China, Bahrain, Indonesia, target kita sebenarnya di putaran ketiga ini adalah merebut peringkat keempat, paparnya. Menurut Bung Toewel, target realistis Timnas Indonesia adalah bersaing dengan China dan Bahrain untuk posisi keempat. Terima kasih telah menonton!